Oke guys, balik lagi di channel Satiman Motovlog, orang medok, orang elok. Oke, buat kalian yang nunggu-nunggu ya, udah 3 minggu saya ternyata nggak lanjutin review motor ini dari part 2-nya. Nah, sekarang bakal saya review untuk review part 2-nya, tapi sebelum itu jangan kemana-mana, ikuti terus di Satiman Motovlog, bakal ada video sinematik dari motor di samping saya. Oke, lanjut. Nah, seperti itu tadi video sinematik dari motor di samping ini. Oke, kali ini nggak banyak banget sih dari review sebelumnya yang masih warnanya rainbow cake, yang sini masih merah, belakang masih biru. Nah, sekarang ini sudah menjadi satu ya dari warna merah candy. Nah, untuk kali ini saya bakal review singkat aja ya dari yang sebelumnya, buat kalian yang belum nonton full review dari motor ini, bisa cek videonya di link sebenarnya. Ada dua part ya, jadi yang part sebelumnya itu masih warna red job, atau belakangnya masih R15 V2. Nah, untuk part 2-nya itu sudah proses penggantian dari part bokong atau full body belakang yang R15 V3 new. Nah, sekarang part 3 ini sudah full, warnanya sudah setara semua ya, atau sudah di repaint jadi merah candy. Nah, buat kalian yang belum nonton langsung nonton ya, di sini-sini. Oke, kali ini nggak banyak banget ya review dari kali ini. Untuk di depan, dia menggunakan Pro-G, Pro-G 2 ya. Nah, seperti ini Pro-G AID. Terus di sampingnya dengan paduan Eagle A. Oke, terus masih sama seperti yang kemarin-kemarin, masih bodi, jadi yang di upgrade itu hanya bodi belakang. Oke, kita pindah ke sisi belakang atau di depan dulu? Di depan dulu ya, karena Upside Down-nya belum. Oke, di depan upgrade yang paling menonjol yaitu Upside Down. Nah, di Upside Down sendiri ini, kita atau owner ini sendiri dari Edton Otonet atau yang mempunyai motor ini. Dia mengganti Upside Down ini menggunakan Upside Down R15 V3 new. Dengan harga kisaran 2,5. Itu sudah include semuanya ya, sudah include sleepboard dan lain-lain. Nah, untuk bagian kaliber, kaliber dia sudah mengupgrade dengan kaliber KTC dengan 4 piston. Nah, pastinya sudah di upgrade juga di bagian masterim-nya ya, supaya bisa mencakup atau si masterim itu support untuk kaliber KTC 4 piston ini sendiri. Nah, untuk pelek, dia menggunakan pelek R25 masih seperti ini. Oke, lanjut, kita akan lanjut ke bagian belakang. Nah, untuk di bagian belakang, buat kalian yang belum nonton waktu proses penggantian dari bodi set belakang menggunakan R15 V3 new. Boleh cek videonya di sini, ya di sini ya, di pojok, ya pokok-pocok sini. Nah, untuk penggantian bodi set belakang dari tank sampai bodi belakang R15 V3 new. Itu digarap oleh kami, ADDN62 Crashbar atau ADDN62 Gerets. Buat kalian kepoin IG-nya, buat kalian yang pengen tahu proses-prosesnya ya. Jadi, jangan lupa follow juga ADDN62 Gerets. Nah, untuk penggarapan ini kemarin itu total kisaran R400 ribu ya. Itu hanya waktu proses fitting, potong rangka, dan lain-lain. Jadi, untuk bahannya ini sendiri, R15 V3 new ini dari tanky bodi set belakang. Yang itu kemarin R1700 atau R1700, itu kita, ownernya ini beli di lapak batang. Atau orang yang suka, ya sering jual-jual bodi set ya. Seperti itu, dari kemarin itu dikirim ke kami langsung di ADDN62 Gerets. Terus, langsung kami kerjakan itu kisaran satu minggu karena proses antrian ya. Jadi, ini waktu kemarin banyak perubahan ya dari rangka ini sendiri. Jadi, kemarin rangkaset belakang itu kita pindah ke R15 V2 ini ya sendiri. Jadi, look-nya V3. Dari belakang V3, tapi depan masih menggunakan look V2. Nah, motor ini sendiri menghilangkan kesan-kesan dari kesan jamed ya. Kan sering ya R15 dibuat pelek-pelek kecil. Terus, wah, kelihatan jamed sekali lah ya. Tapi ini udah mogeluk sekali. Jadi, saya minjem pun udah gak malu ya karena itu udah mogeluk sekali. Nah, untuk bagian belakang ini masih sudah menggunakan V3 new. Dari jog, tanki, dan lain-lain. Untuk perubahan di bagian rangka gak ada yang susah. Cuma tinggal tempel. Cuma yang agak sulit itu di bagian pompa bensin atas karena itu agak mentok. Jadi, agak ada penyesuaian sedikit ya. Hanya sedikit. Nah, untuk slayboard di belakang masih menggunakan undertel ya variasi ala-ala. Jadi, untuk buat kalian yang penasaran ini totalnya jadi Rp 1.700.000 plus Rp 1.700.000 itu bodyset plus Rp 500.000. Jadi, total Rp 2.200.000 buat kalian yang mau seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu di bagian belakang detailnya yaitu hanya mengganti bodinya menggunakan R15 V3 new. Bisa sebenarnya masih pakai rangka ori dari V2. Tapi, nanti masih kelihatan agak wagu atau agak apa ya. Wagu atau agak kurang enak dilihat lah ya. Agak gembung-gembung gimana gitu. Nah, untuk bagian kenalpot masih menggunakan R15 V3. Pakai menggunakan kenalpot Ninja Fi. Karena yang masih menggunakan kesan-kesan agak tembem, cabih-cabih gitu ya. Oke, untuk bagian ban belakang. Ban belakang dia sudah upgrade ya dari kemarin. Yang pakai ban halus-halus ala-ala road race. Sekarang menggunakan ban dari Pirelli Diablo Russo. Yang kemarin ganti ban depan belakang yaitu total Rp 1.200.000. Dengan ukuran Rp 150 per 60 itu bagian belakang. Terus bagian depannya 110 per 70. Nah, seperti itu. Tidak ada yang... Jadi, di motor ini sendiri perubahannya sedikit. Tapi, wah, mau geluk sekali. Buat kalian cocok. Buat kalian yang gak usah... Apa ya? Gak usah cari luk-luk R1 atau apa. Itu kan fiber. Sedangkan fiber itu tahu sendiri ya. Kelemahan dari fiber itu yaitu gampang pecah. Karena panas itu set, gampang pudar. Jadi, ya pasti ada ya. Jadi, kelebihan dari dia sendiri mengambil dari... Apa ya? Bodi Ori itu karena gak suka ya. Kayak fiber-fiber itu kan kelemahnya seperti itu tadi. Nah, untuk bagian bawah tanky. Ini masih ada penyesuaian yaitu coak bodi sedikit lah ya. Karena... Apa? Karena mentok di bagian firing kanan dari R15 V2-nya sendiri. Oke. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari part 1. Lalu selanjut ke part 2 ini. Maaf. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dari reviewnya. Jadi, kurang detail atau gimana. Jadi, kalian boleh komen. Mas itu kok proses penggarapannya. Bagaimana harganya berapa. Boleh langsung komen di bawah. Atau juga bisa DM IG saya atau Facebook. Pokoknya... Penang. Tak jawab detail. Detail gak detail. Mau minta detail juga saya detailkan. Seperti ini. Review dari R15 V... Apa ya? Ini V2 per 3 kayaknya. Jadi, depannya V2. Belakangnya V3. Oke. Seperti itu dulu review dari saya. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Thanks for watching. See you guys. Sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton. Terima kasih telah menonton!